Hai guys, welcome back to my youtube channel Kadek Utari Kelly Di videoku kali ini, aku mau cerita sama kalian Gimana sih aku ketemu sama suami aku sampai akhirnya kami menikah Karena di luar sana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan di luar sana Mereka tanya, gimana sih bisa ketemu sama suami Terus customer-customerku yang disini juga Mereka tuh banyak yang nanya, bukan banyak ya Semuanya kayaknya nanya, what's make you move to Scotland? It's so different, it's such a big adventure for you Terus aku bilang ya karena aku menikah sama orang sini Makanya aku kesini kalau nggak gitu ya, nggak mungkin kan Karena jelas beda banget, ini benar-benar big move Di sini itu dingin, sedangkan di Bali panas Terus di sini mungkin budaya juga beda gitu ya Tapi aku lebih suka sih ya karena cuek orangnya Nggak terlalu ngurusin orang lain gitu Aku, aku, kamu, kamu ya urusan rumah tanggamu, rumah tanggamu, rumah tanggaku, rumah tanggaku gitu ya Terus Makanannya juga Makanannya guys Aku kangen makanan Indonesia Itu nggak bisa lepas dari makanan Indonesia Nah, back to topic Gimana sih aku bisa ketemu sama suami Nah, ini ceritanya Waktu itu aku tuh single lama sekali Itu sekitar bertahun-tahun ya Dan suamiku juga lama single gitu Dia sekitar 8 tahunan Nggak punya pasangan Jadinya dia juga orangnya pemalu Lewat Dia juga orangnya pemalu Jadi nggak berani bicara sama cewek gitu Nggak berani ngerayu cewek Akhirnya dia memutuskan untuk join di sebuah website Yaitu online dating Nah, aku juga begitu Soalnya umur sudah di atas 25 ya Waktu itu udah 29 boh Udah tua Udah 29 tahun Belum ketemu sama pasangan gitu Dan kalau di Indonesia itu ya Kan susah banget cari pasangan yang Masih single Apalagi cowok Di usia yang 25 kata Sedangkan aku udah 29 gitu Jadinya susah Susah banget Nah, aku pikir Aku pikir kalau orang luar itu Usia 30-an itu masih banyak yang single Bahkan 40-an juga masih banyak yang single gitu Kayaknya lebih gampang deh Cari pasangan yang dari luar gitu Akhirnya Aku join di dating site Aku banyak tuh join aplikasi-aplikasi gitu Ya, segala macamnya Nanti Kalau mau tau DM aja ya Banyak aku join di online-online itu Yang langsung dapet gitu juga Enggak Itu sekitar berapa lama Dua tahunan kali ya Dua tahunan aku join Tapi akhirnya ketemu setelah 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 Dua tahun itu Setelah juga aku tutup account Kemudian Aktifin lagi accountnya Awalnya tuh Enggak percaya gitu Kayaknya Enggak mungkin deh Aku ketemu orang yang benar disini Kok kebanyakan Kayaknya Enggak Enggak beneran gitu Enggak sungguhan Eh, tapi akhirnya Aku ketemu sama Teman Waktu itu Dia cerita Kalau temannya itu Menikah sama orang luar Ketemunya di Online Nah, temunya di online Kemudian beneran Mereka jadi nikah Aku pikir Oh ini beneran Ini dating site Ini beneran Enggak bohongan gitu ya Kemudian Aku aktifin lagi tuh account Setelah udah tutup Tak aktifin lagi Nah, beberapa lama Sekitar sebulanan Kayaknya Nah, suamiku yang DM DM Itu akun sebenarnya Berbayar ya Ada yang berbayar Ada yang enggak gitu Kalau misalnya Mau Mau Bisa kirim pesan Kemana aja Itu Berbayar Tapi aku enggak mau berbayar Enggak modal ya Aku enggak bayar Aku 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 enggak bayar Aku yang gratisan aja Nah, kalau suamiku itu Bayar dia gitu Jadi dia bisa kirim pesan ke aku Dan aku juga Bisa terima pesan Nah Biar lebih gampang Karena aku enggak Enggak sering-sering banget Di HP Karena mesti kerja Gitu aku bilang Enggak sering buka aplikasi itu Aku bilang sama dia Aku enggak sering buka ini Kamu Kita tukaran WhatsApp aja gitu Ya, akhirnya kita tukaran WhatsApp Dia kasih WhatsAppnya Aku kasih WhatsApp dia Eh Kayaknya aku kasih nomor WhatsAppku ya Terus dia nge-Whatsapp gitu Terus udah itu Kejadiannya Januari 2016 Akhir Januari 2016 Sudah dia kirim pesan Akhirnya Sudah kita nyambung gitu Nyambung Dia bilang mau ke Bali Nah, waktu itu Dia rencananya Ada temannya yang nikah Kemudian Enggak bisa datang Karena waktunya Enggak tepat gitu Akhirnya dia ke Bali Bulan Mei Februari, Maret, April, Mei Ya, 4 bulan kita chattingan Kita telponan gitu Terus akhirnya dia datang ke Bali Bulan Mei Aku ketemu sama dia Bulan Mei itu pertama kali Dan setelah kita ketemu ya Kita ngerasa itu sudah Cocok banget gitu Sudah Kayak Apa ya Gak ada jaim-jaimnya lagi gitu Mungkin karena usia kita Udah Udah dewasa kali ya Gak yang kayak masih ABG gitu Kalau dulu sih pacaran-pacaran Masih kayak jaim-jaim gitu ya Kayak Nyembunyiin Sifat asli Kalau sama dia Enggak Udah kayak Kenal sama orangnya Bertahun-tahun Dan dia pun ngerasain gitu Dia ngerasa udah kenal Sama aku udah Bertahun-tahun gitu Karena dalam chatting online itu Selama belum ketemu Empat bulan itu Kita ngobrol setiap hari Pokoknya setiap hari ngobrol Itu malam-malam juga Teleponan malam waktu ku di Indonesia Dia siang disini Teleponan Terus chatting Pokoknya Setiap ada kesempatan Gitu kita ngobrol Makanya kita tahu Lama Satu sama lain itu Tahu Tahu banyak gitu Tahu banyak tentang Satu sama lain gitu Pada saat ketemu tuh Udah gak canggung Udah Udah kayak Udah Kayak kita itu Kayak orang Sudah pacaran lama gitu Kayak udah kenal Bertahun-tahun Gak ngerti Mungkin itu yang namanya jodoh ya Habis itu dia Dia dibalik Dari Mei Sampai Juni Nah Dia dibalik Tiga minggu Kemudian Juni balik Juni balik ke Skotland Terus Juli Dia gak bisa datang Nah Juli ya Juli gak bisa datang Terus Agustus Agustus ya Dia datang lagi Mei Juni Juli Agustus Oh September 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 Tiga bulan kemudian Dia datang lagi Ke Bali Terus dia ngelamar Aku deh Langsung Dia ngelamar aku Di pantai Batu Bolong Di Canggu Dia bilang Waktu itu Dia Dia Pura-pura Ambil Apa namanya Ambil Sesuatu Dia pergi ke Pantai Agak Agak jauhan dikit Terus Pura-pura Ambil sesuatu Kemudian Dia datang Oh I got something For you Terus Eh ternyata Dikasih cincin Would you marry me Iya dong Karena aku udah Tue Terus Ya udah Kita Habis itu Langsung Merencanakan Pernikahan Nah habis Merencanakan Pernikahan Di Undang lah Aku di Group Facebook Aku sebelum Ketemu sama Keluarganya Itu udah Udah berteman Duga di Facebook Sama Mamanya Gitu Sama Adiknya Gitu Udah berteman Di Facebook Jadi Dibuatin Group chat Facebook Messenger Kemudian Kita merencanakan Pernikahan Gitu Karena Keluarganya Sean Ini banyak Yang kerja Di laut Gitu Kerja offshore Jadi Setiap Di rumahnya Itu Gak Selalu Di rumah Ada yang Tiga minggu Ada yang Sebulan Sekali Ada yang Dua minggu Sekali Gitu Jadi Mereka Atur jadwal Kapan sih Saatnya yang tepat Untuk mereka Bisa Bisa Di rumah Semuanya Bisa datang Kebali Gitu Akhirnya Ketemulah Tanggal Yaitu 14 Oktober 2017 14 Oktober 2017 Dia Merencanakan Pernikahan Terus Kami Merencanakan Pernikahan Kemudian Waktu itu Nah Sebelum Sebelum Menikah itu Oh my god Itu Gunung Agong Di Bali Lagi parah Lagi Batuk Batuk Meletus Gitu Sebelumnya Itu Sudah Sempat Penerbangan Ditutup Ada Itu Solusinya Yaitu Lewat Jakarta Nah Kalau Misalnya Keluarganya Tidak Bisa Datang Sudah Pikirin Solusinya Kayaknya Mau Terbang Lebih Awal Tapi Nanti Turunnya Di Jakarta Dari Jakarta Nanti Kebalinya Naik Bus Gitu Tapi Puji Tuhan Banget Itu Akhirnya Gunung Agong Gak jadi Meletus Sehingga Keluarganya Bisa datang Semuanya Kesini Eh kesini Ke Bali Gitu Datang semuanya Ke Bali Terjadilah Pernikahan Kita Tanggal 14 Oktober Tahun 2017 Yang kenalnya Tanggal Mei Tahun 2016 Jadi setahun Setah Setah setengah Gitu Singkat Nah sampai Sekarang Kita Sudah Menikah Sekitar Dua Setengah Tahun Gitu Jadi Kenalnya Itu Kita Online Di Online Karena Di Online Itu Ada Yang Bagus Ada Yang Enggak Ya Dimana-mana Kayaknya Begitu Offline Juga Begitu Kayaknya Ada Yang Bener Ada Yang Enggak Gitu Tergantung Orangnya Jadi Begitu Ceritanya Kami bisa Ketemu Sampai Saat Ini Menikah Doakan Semoga Pernikahan Kami Langgang Dan Teman-teman Juga Yang Belum Punya Pasangan Semoga Cepat Diketemukan Pasangannya Bagi Yang Sudah Menikah Semoga Selalu Bahagia Langgang Sehat Pokoknya Bahagia Bahagia Dan Berkecukupan Itu Cukup Terima kasih Teman-teman Sudah Nonton Video Aku Dan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Juga Bunyikan Loncengnya Biar Kalian Tau Kalau Aku Ada Video-video Terbaru Makasih Dadah Biar